. Banjir merendam sejumlah kawasan permukiman dan jalan Trans Sulawesi yang melintas di wilayah kota Mamuju, ibu kota Provinsi Sulawesi Barat, Sulbar. Banjir merendam jalan Trans Sulawesi di jalan Urib Sumo Harjo yang melintasi di tengah kota Mamuju. Jalan tersebut tergenang banjir hingga setinggi lutut orang dewasa. Kendaraan yang melintas tidak bisa melaju karena terhadang banjir yang turun setelah hujan deras melanda kota Mamuju sejak pukul 15.30 Wita. Banjir yang datang tiba-tiba, telah menghalangi aktivitas warga di jalan raya karena kendaraan warga tertumpuk dan tidak bisa melintas dengan cepat, kata salah seorang warga, Iksan, Minggu, tanggal 12 Juni tahun 2022. Sejumlah pemukiman warga di wilayah lingkungan Simbuang kota Mamuju juga terendam banjir, sehingga merusak perabot rumah tangga, warga saling membantu mengevakuasi ke tempat yang aman. Terdapat warga yang dievakuasi untuk dibawa ke tempat lebih aman, untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, karena hujan belum reda dan air banjir yang merendam sejumlah pemukiman warga, terus naik, kata warga lainnya, Subhan. Bahkan ada suatu daerah dengan ketinggian air setinggi leher orang dewasa. Dah lebih parahnya lagi hingga menghanyutkan rumah warga, tutur salah seorang warga yang berada di sekitar tempat kejadian.